Nah, PKS ini, ini pertahanan terakhir, benteng terakhir oposisional, ya kan? Kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanima tadi kan, pampasan perang, dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat nih, maka selesailah. Sehingga apa yang kita katakan ya harus sama dengan apa yang kita kerjakan. Makanya di Majelis Surau saya menyampaikan ini juga. Nah, bahkan kalau bahasa saya, kalaupun kita takut, kuat dan kuat, digebuk katakan sama rezim, saya lebih takut digebuk sama pemilih dan masyarakat, karena gebukan masyarakat pemilih directly. Nah, tetapi ala kulihal memang dasar mereka yang koalisi atau oposisi tetap, terangkannya dakwah. Jadi saya pribadi menilai mereka yang pengen koalisi punya dasar. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat! Selamat! Berjumpa lagi di YMC Yusuf Martak Channel dalam acara Rutan. Nah, ini lagi-lagi Rutan. Ruang tahanan ya. Wah, Rutan adalah ruang tanya. Nah, kira-kira hari ini kita akan membawa atau mendiskusikan di mana topik yaitu membangun atau membungkam politik oposisi. Nah, yang pada hari ini kita sama-sama tahu bahwa pasca, pilpres, sidang MK, dan lain sebagainya, maka kita akan melihat apa yang akan terjadi. Jadi, tapi kita tetap bersuara dan kita tetap berada di jalur perubahan. Begitu, Mas Bewe? Perubahan adalah keniscayaan. Adalah keniscayaan. Orang yang tidak berubah, dia udah endgame. Asal jangan kayak ini, kayak barang Obama. Dia bilang, change, yes we can. Perubahan, ya kita bisa. Lalu kemudian, begitu dia periode kedua, ya Anda sudah berubah. Jadi, sudah berubah. Jangan-jangan, Obama belajar sama politikus Indonesia. Nah, dalam topik ini saya kedatangan tamu-tamu terhormat kita, yaitu Prof. Refli Harun dan Bambang Wijoyanto. Saya Albu Karom. Selalu senyum. Albu Karom. Albu Karom, Bambang Wijoyanto. Provokator. Sama-sama, Prof. Refli Harun. Prof. Refli Harun dan Bambang Wijoyanto. Dan masih ada kursi kosong, kursi panas. Yaitu tamu kita nantinya, Mardhani Alizera. Yang akan datang adalah Mardhani Alizera. Tapi kursinya, kursi saya kasihkan ke dia nanti. Oke. Karena dia tamu ya. Tamu-tamu yang baru dan ini. Kita tamu tetap. Tamu tidak tahu diri. Dia tamu beneran. Nah, Bung Refli. Iya. Kita ini sekarang dalam posisi kita tetap konsisten. Akan melakukan pembaharuan, perubahan. Di mana tujuannya bagaimana menyelamatkan nasib bangsa dan negara Republik Indonesia. Tapi kita ini selalu dianggapnya belum bisa move on. Kita dianggapnya masih belum bisa menerima. Karena dianggap, bagi mereka menganggap bahwa semua sudah selesai. Hanya dengan ukuran apa yang dilakukan oleh mereka telah berhasil. Apakah keberhasilan itu didapat dengan sportivitas tinggi atau tidak. Nah, Allah dan mereka saja yang bau. Oke. Nah, tapi dalam hari ini kita akan membahas bagaimana kita memberikan pemahaman agar rakyat ini, masyarakat ini, benar-benar cerdas dalam memandang perpolitikan yang terjadi pada 2024, yang mana ini adalah keruntunan dari 2014 dan 2019. Nah, kira-kira menurut Bung Refli, apakah niat-niat tulus ikhlas kita ini nantinya akan bisa terrealisasi atau kita akan mendapat hambatan atau kita harus melewati hambatan-hambatan yang kita hadapi. Gimana kalau dari sisi Bung Refli? Ya, makasih saya sudah diundang kembali di Yusuf Martak Channel, YMC, walaupun singkatannya YMM. Saya lihat YMM, Yusuf Muhammad Martak Channel. Dan ini juga disiarkan di RH Channel, kemudian di channel-channel lainnya ya, Mimbartu, dan teman-teman lainnya. Jadi ada beberapa channel. Termasuk ini? Termasuk Bambang Wijoyanto Channel. BW ya, BW Channel ya? NBW. NBW. Oh, NBW live juga? NBW, sorry. Oh, enggak. Jadi ada beberapa yang live delay, ada yang live ya. Jadi saya sama Mas BW, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya oposisi atau beroposisi atau keinginan berdiri di luar pemerintahan itu a choice, pilihan. Tapi kan pilihan itu kan harus digait oleh sebuah tujuan, idealisme, keinginan. Menurut saya, kita berdiri di luar pemerintahan itu bukan karena kita menjalankan politik sakit hati. Tidak. Itu kesadaran penuh, menurut saya memenuhi farsun politik. Karena kita orang yang kalah. Begitu. Kita mendukung paslon 01, dan paslon 01 kalah. Makanya farsun politiknya harusnya kita tidak menggoda yang menang untuk mengajak-ajak. Kan begitu. Kita tetap berdiri di luar pemerintahan. Makanya kita nanti tanya nih, PKS bagaimana? Itu satu. Dan jadi kesadaran kedua, karena memang yang namanya sunatullah itu kan ada yang pemerintah, ada yang di luar pemerintahan. Jadi keinginan pemerintah bahwa, wah mari kita bersatu. Seolah-olah bahwa membangun bangsa dan negara itu harus selalu berada di sisi pemerintahan. Dan sifatnya materialistik. Anda bangun apa? Bangun jembatan kah? Atau bangun apa? Distribusi sembako dan lain sebagainya. Padahal, kita kan bisa membangun juga, membangun karakter bangsa melalui sarana-sarana. Apalagi sarana telekomunikasi, sarana informasi ini kan tidak lagi eksklusif. Semua orang bisa punya televisi dalam tanda putih, sehingga sarana-sarana tersebut tidak lagi bisa dimonopoli. Sehingga berpolitik oposisi itu juga politik pencerdasan kan? Kita nanti bandingkan. Nah, tetapi memang selalu ada godaan kekuasaan. Seperti misalnya pernyataan Surya Paloh. Saya merasa karena saya pendukung 01 sah saya menyebut nama. Karena dia mengatakan bahwa yang namanya menjadi bagian dari pemerintahan itu tidak bisa setiap saat. Menjadi oposisi bisa setiap saat. Saya merasa surprise dengan pernyataan begitu. Menjadi oposisi bisa setiap saat, tapi menjadi bagian dari pemerintahan tidak setiap saat. Betapa jujurnya dia itu kan. Artinya, dia ingin mengatakan bahwa jarang-jarang ini kalah diajak. Kira-kira begitu kan. Padahal fashion politiknya harusnya dia mengatakan. Saya kalah, saya hormati hasil. Walaupun kita tahu itu curang, tapi saya ingin mengontrol. Apalagi kalau misalnya pakai standar tinggi seperti yang saya sebutkan. Haram hukumnya. Misalnya kita meng-endorse pemimpin yang mendapat kekuasaan dengan cara curang. Paling tidak kita yang meyakini dan tiga hakim mahkamah konstitusi kan. Jadi kalau bilang, siapa bilang terbukti kecurangan? Enggak terbukti. Loh, ini ada delapan orang. Kita mengatakan bahwa pemilu ini curang. Kepada delapan orang hakim mahkamah konstitusi. Lalu hanya tiga orang dalam tanda kutip yang mengatakan ada kecurangan. Lima tidak. Kira-kira curang gak sih? Iya. Kan ada kecurangan. Paling tidak menurut tiga hakim konstitusi. Kecuali delapan-delapannya mengatakan tidak ada kecurangan. Dan yang lima juga mengatakan ada pelanggaran. Ada pelanggaran juga. Pelanggaran etika minimal. Jadi karena itu moral standing kita masih kuat untuk mengatakan ini ada kecurangan. Kita berdiri di luar pemerintahan. Nah, kita harus menantang mereka untuk berani juga menyatakan berdiri di luar pemerintahan itu adalah sesuatu yang sehat. Karena logika pemerintahan itu selalu begitu. Ya udah, kita mau mulai lembaran baru. Kita rangkul semuanya. What? Apa yang perlu dirangkul? Ini kan division of labor. Kemarin kita diskusi atau debat juga di salah satu stasiun televisi. Saya bilang begini. Kalau kita bicara persatuan itu. Ada tiga terminologi yang kita harus pisahkan. Nation. Bangsa. Kemudian government. Pemerintah atau pemerintahan. Kemudian berikutnya lagi adalah state. Negara. State. Sebagai bagian dari state. Kita, state itu kan ada yang tiga unsur itu. Bukan state dalam pengertian government. Tapi state itu ada government, ada society, penduduk, dan ada wilayah. Sebagai bagian dari negara, bahkan bagian terbesar, maka kita harus bersatu. No doubt. Lalu, sebagai bangsa, nation, bagian dari nation, kita harus bersatu. Karena itu persatuan, kita tidak boleh berdiri di luar garis batas demarkasi persatuan Indonesia, sila ketiga. Tapi government itu berbeda. Government itu hanyalah salah satu unsur dari negara, kan? Jadi ada government yang memerintah, ada civil society di luar pemerintahan, ada political society. Sebagian memerintah, sebagian tidak memerintah. Karena itu, diikat oleh, kalau kita bicara demokrasi, check and balances. Baik within the parliament, di dalam parliament, maupun out of the parliament. Kita ini berangkali membangun oposisi di luar parliament. Kita harapkan ada partai yang membangun oposisi di dalam parliament. Entah itu PDIP atau PKS. Sehingga nanti, ya mudah-mudahan ada dua isu besar, kan? Isu pertama adalah membangun peradaban politik yang lebih sesuai dengan sunatullah. Peradaban politik yang ma'rifat, gitu ya. Kemudian, yang kedua adalah melakukan oposisi terhadap tema atau isu tertentu. Kan tidak mungkin juga misalnya konfigurasi politik itu pasti itu terus, kan? Misalnya nanti kita sorongkan presidencial threshold dihilangkan. Kalau seandainya PDIP yang oposisi tidak setuju dengan penghapusan presidencial threshold, berarti kita untuk tema itu kita berseberangan. Jadi ada oposisi yang sifat yang lebih menuju hakikat, sunatullah. Ada oposisi yang tematik sifatnya. Nah hari ini kita bicara oposisi yang sifatnya sunatullah. Bahwa kita ingin menjadi bagian dari kebaikan, karena kita tidak percaya pemerintah ini pemerintah yang didapat dengan cara yang baik, maka teori yang paling mungkin adalah saya selalu mengkhawatirkan, kalau hulunya kotor, hilirnya susah, bersih. Walaupun pakai teknologi Israel untuk menawarkan air laut, filterisasi air laut. Karena ini filtrasi politik yang punya watak. Kalau air kan tidak punya watak. Itu, Seh, untuk openingnya. Betul. Jadi begini, Bang Refli. Kalau saya melihatnya dari sisi tetap saya konsisten. Konsisten dalam arti kata, saya tidak mau kebawa oleh arus bagaimana masalah proses-proses hukum dan lain sebagainya. Karena apa? Kecurangan itu tidak perlu repot-repot. Mencari ini ada kecurangan atau tidak. Pasti debatable. Kalau katanya jumlah, nanti katanya inilah, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pertanyaan, ada nggak kesalahan yang fatal dibuat waktu MK? Ada. Diberikan sanksi hingga diberhentikan dari jabatan. Pelanggaran yang sifatnya etis. Setelah itu, di KPU, ketua KPU-nya juga sama. Nah, apakah ini bukan kesalahan? Bukan kecurangan yang sudah dipersiapkan? Jadi ini yang harus kita dengungkan terus, konsisten. Jadi ini adalah tahap awal dari semua kecurangan. Karena bagi saya, kegagalan Jokowi memperpanjang tiga periode, lompat kepada tahap kedua ingin diperpanjang tiga tahun, setelah kedua-duanya ini, dia kalap, dia gagal, dia kalap, dia menghalalkan segala cara, maka dipaksalah yang namanya paman ini tadi, ipar ini tadi, bagaimana caranya harus mengekulkan putranya. Kalau tidak ada putra Jokowi, ya bagi saya Prabowo tetap roda gagal. Bukan karena tiga kali, Hoviva pun pernah tiga kali gagal, tapi akhirnya berhasil, tapi bukan dengan kecurangan. Tapi ini kan jelas nyata-nyata, cuman ya sudah lah, kita mengharapkan patriotis dari Pak Prabowo, ya rupanya Pak Prabowo lebih mementingkan kemenangan. Nah, makanya kita jangan terlalu jauh, di mana mencari-cari, karena mereka selalu menyatakan 58 persen. Dengan 58 persen, berapa sih mau dikurangin atau dan lain sebagainya, atau tidak bisa mengejar. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa ini sudah disetting sejak awal. Bahkan nanti kita bisa melihat, daripada pembentukan kabinet, orang-orang yang masih dipertahankan, pasti orang-orang ini yang tadinya berjasa. Gitu Mas Bibi. Dan yang berjasa itu yang bermasalah? Iya pasti, dari awalnya memang sudah bermasalah. Nanti pada tema dan berikutnya, pasti kita buka nama. Sekarang jangan dulu, takutnya nanti tiba-tiba dia nggak diangkat. Begitu diangkat, baru kita bilang, ini yang kita sebut pada tanggal sekian-sekian. Saya mau masuk di tema ini. Siap, silakan. Yang pertama gini, seolah-olah kita sudah selesai dengan proses kemarin. Saya ini kadang-kadang, kalau beliau ngomong ini, bukan apa yang disampaikan, saya dengar, tapi saya melihat wajahnya terus. Kapan dia nggak senyum? Kalau beliau ini ketawa, kalau ini senyum. Artinya lebih ceria yang disini. Bukan. Dua-duanya adem. Lebih misteriusnya sini. Ada senyum Cleopatra, ada senyum... Jadi yang pertama, proses pilpres sudah terjadi. Dan itu tidak bisa diulang. Tapi ada fakta kecurangan, itu kan nggak bisa dilupakan. Ada legalitas, tapi ada legitimasi. Anda memperoleh legalitas, tapi legitimasinya bermasalah. Itu nggak bisa dihapus tuh. Dalam sejarah rekam jejak digital, nggak mungkin dihapus. Tapi mari kita sekarang masuk. Setelah ini, kita mau ngapain kan ini? Kata oposisi itu berasal dari a-position. Artinya apa? Position itu adalah tempat, up itu adalah berlawanan. Bukan permusuhan loh. Jadi menempatkan diri dalam posisi yang berlawanan. Nah sekarang kita harus memberi tafsir tuh, Bang JM itu. Kalau berlawanan, apakah itu bermusuhan? Musuh itu bukan lawan. Atau lawan itu bukan musuh. Nah, di dalam proses bernegara, itu diperlukan, makanya kita harus berita tafsir, diperlukan satu alternatif. Cara berpikir, cara mengambil posisi, dan cara bertobat. Ini jadi penting. Supaya apa? Proses bernegaranya itu, kalau dalam istilah review itu, governance-nya itu bisa terjadi. Karena perlu ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol, ada check and balance, maka susah itu. Seolah-olah kemudian, semua yang dikemukakan oleh pemenang, yang dihasilkan proses kecurangan, itu sudah justified semua. Padahal kan legitimasinya bermasalah. Ada 42% loh yang tidak mau milih. Yang 58% ya milih. 54% kalau kita kuliti lagi, yang dari bansu seberapa persen, itu akan terjadi banyak masalah disitu. Nah sekarang balik di posisi. Nah menurut saya, kita harus memberi tafsir, posisi itu adalah orang yang berbeda dan berbeda alternatif yang mungkin bisa penting bagi governance ini. Karena pada titik itu kemudian, orang ini akan memberi perspektif yang mungkin akan membulatkan bahwa ternyata satu tujuan itu bisa ditempuh dari berbagai pendekatan. Nah pendekatan berbeda, cara berbeda alternatif, itu menjadi sesuatu yang mestinya, harusnya dilindungi. Karena dengan cara berbeda itu, harmoni bisa dicapai. Jadi jangan salah loh, seolah-olah harmoni itu tidak bisa dicapai kalau ada posisi yang berbeda. atau oposisi. Belum tentu. Perbedaan itu bisa, kalau di Islam kan perbedaan itu adalah rahmat. Nah kenapa kita tidak mengambil posisi itu? Sehingga kemudian perbedaan itu juga kehormatan dan perbedaan itu juga kemuliaan. Tanpa harus menjadi musuh. Karena ini dipilih presiden dan wakil presiden. Pemimpinan sebuah negara. Jadi saya ingin mengatakan, jangan kita punya posisi, punya pendapat, seolah-olah kalau tidak masuk dalam sebuah sistem, terus kita menjadi tidak mulia, tidak terhormat. Jadi gelandangan politik. Enggak gitu. Ini tafsir ini yang menurut saya mesti diubah. Karena cara berpikir konstruktif itu adalah ketika kita bisa mengelola perbedaan. Di pengelolaannya loh, bukan di perbedaannya. How to managing posisi yang berbeda itu. Differences itu adalah kemampuan itu. Nah yang saya khawatir, kalau semua kita ditarik, cara kita membangun ke-5 itu tamu kita sudah datang. Mono loyalitas gitu. Wah mudah keren kita. Tapi silahkan. Silahkan, tamu itu rumah. Enggak, enggak. Karena Antum itu tamu utama, kalau kita tamu tetap. Tapi kayaknya agak didekatin lagi. Anu. Barang lebat ya? Sini enggak pampas ini. Nah biar masuk semua, ter-cover semua. Oke. Boleh lanjut? Mau ngomong-ngomong. Jadi tadi saya baru menjelaskan apa itu oposisi. Oposisi dari position yang berbeda. Ops itu berbeda. To oppose. Iya, to oppose. Dan itu artinya bukan musuh. Berlawanan itu tidak harus kemudian kita jadi dosi. Nah yang paling kedua juga tafsir kita mengenai oposisi ini seolah-olah kalau oposisi itu tidak menimbulkan rahmat. Justru perbedaan itu menimbulkan rahmat. Nah itu sebabnya kita memerlukan perbedaan-perbedaan. Perbedaan pun bisa menimbulkan persatuan. Cara memandang yang berbeda tidak berarti kemudian kita harus berkelahi. Dan tidak bisa mencapai. Jadi mengelola perbedaan itu yang jauh lebih penting daripada perbedaan itu sendiri. poinnya sebenarnya itu. Keren, keren. Kayak Mas Anies ya. Tapi hati-hati. Kita mau nembak dia. Jadi Mas Bebe, tidak banyak orang tahu. Iya kan? Yang tahu itu hanya orang yang mendekati kita gagal. Orang menganggap kita ini orang yang selalu berada di posisi kecewa, sakit hati, dan barisan sakit hati, dan lain sebagainya. Padahal kita-kita ini melihat dari sisi yang berbeda. Kita melihat kita inilah yang merasa bahwa kita ini tidak tergadai atau tidak gampang dipengaruhi dan kita memandang mana yang benar, mana yang tidak. Di mana ada kecurangan, di mana yang tidak ada kecurangan. Karena kadang-kadang saya juga merenung pada diri saya sendiri. Kenapa ya kok dari dulu? Gue ini enggak demen sama yang sudah mapan gitu. Sampai membangun kedekatan pun, padahal kalau saya mau ke partai manapun juga temen di mana-mana. Temennya mau PKS saja. Jadi sudah terbiasa. Ini DNA-nya, ini revolusi. Cuman begini, nah mumpung ada PKS kan, tentu pemirsa kita, baik IMC, Yusuf Martak Channel, dan channel-channel lainnya termasuk Revli Harun Channel dan Bambang Ujajanto Channel, itu kan tanya kepada PKS ini, PKS ini mau apa sih? kemarin itu kan agak menohom juga kita. Kami menyediakan karpet merah. Wah, luar biasa kan? Untuk datang. Tapi kagak datang. Alhamdulillah nggak datang Prabowo sama Gibran. Dia lebih memilih ke NU, ya kan? Ini sebenarnya, saya bicara fashion politik tadi, kita ini kan berada pada kubu yang kalah secara elektoral. Perkara kalahnya dicurang itu soal lain. Tapi secara elektoral kita sudah dinyatakan kalah. lalu tiba-tiba partai-partai pendukung ini, baik apa, Nasdem, PKB, itu tiba-tiba dia mau menjadi bagian dari pemerintahan. Sudah deklar, kan? PKS seperti takut sekali nggak ke bagian tempat. Kok nggak saya ikut? Nah, ini mumpung ada ini. Tapi sebelumnya silakan, Mas Bewe tadi kan belum selesai. Saya mau lanjutin begini, kata oposisi dalam sejarah peradaban manusia itu dimuliakan. Saya mau cek, mau kita sama-sama diskusi. Di ancient Greece, itu pada saat itu ada contoh gerakan politik oposisi yang menghadapi tirani dan oligarki. Ini terjadi. di dalam ancient Rome, itu juga begitu. Ada gelakan populis melawan optimas. Disebutnya itu bukan optimas, optimatis. Itu kadang-kadang teknokratik. Jadi, gelakan populis ini dimuliakan. Di abad pertengahan. Gitu juga. Ketika gereja berkuasa sekali dan absolut kebenarannya, ada kelompok-kelompok renaissance. Jadi, saya mengatakan oposisi dalam sejarah peradaban manusia itu bukan sesuatu yang tidak dimuliakan. Justru, resultantannya itu akan menyebabkan terjadinya pencerahan. Kenapa yang mesti ditakutin di situ? Perkara tidak ada yang tahan tidak beroposisi itu soal lain. Itu belum sampai situ. Saya ingin melihatkan bahwa dalam sejarah peradaban seperti itu. Dan kemudian kita juga periksa. Bagaimana pergerakan Indonesia modern? Bang GM, saya panggilnya sekarang supaya kelihatan anak muda. Mari kita periksa. sejarah panggaran Diponegoro. Kira-kira kalau tidak ada seorang Diponegoro, Indonesia masih di Jajah Belanda jangan-jangan. Dan Diponegoro itu berangkat karena kolonialismenya itu dahsyat luar biasa dan ingin mengintervensi Jogja. Dimulai dari Islam, tapi kemudian dia membangun nasionalisme di situ. Jadi, pertemuan antara kalangan religius dan kalangan nasionalis itu terjadi dalam pergerakan Diponegoro. Itu sudah terjadi. Dan berkali-kali itu terjadi. Di masa-masa perduangan. Dan dia tadinya sekitar Jogja kemudian berkembang di Jawa Tengah dan masuk ke Jawa Timur. Dan lima tahun pergerakan Diponegoro itu menghancur leburkan kekuatan Belanda yang begitu dasar. Ruginya minta ampun dia. Dan saya ingin mengatakan lagi-lagi oposisi kayak begitu itu muncul. Tapi justru mengayakan Indonesia dan membuat Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Tapi saya kagum sekali. Semangat oposisinya Bang Bibi ini top. Saya belajar jadi sejarah. Sejarah mengatakan begitu. Jadi sejarah itu sejarah mengatakan. Jadi peradaban Indonesia Indonesia modern. Kebayangkan kalau nggak ada gerakan mahasiswa kita masih di bawah pengaruh kekuatan kekuatan. Dan walaupun sekarang kita balik lagi pada paradoks setelah 26 tahun reformasi yang tadi mertua sekarang menantu. Maksudnya kok bisa ya setelah 26 tahun reformasi ternyata kita berjalan di tempat kayak treadmill. Nah mungkin itu yang mesti diperiksa. Jadi bukan karena oposisi atau tidak oposisi. Justru pembalikan itu terjadi. ketika tidak ada oposisi dan oposisi dilemahkan. Itu yang terjadi. Dari mertua ke menantu itu terjadi karena tidak adanya oposisi. Dan itu dalam rantau 26 tahun kalau misalnya 5 tahun oke lah masih kuat kan pengaruh mertua kan. Ini setelah 26 tahun dan sesudah 3 kali kalah. Itu kalau mau diperiksa lagi akan menjadi menarik. Itu justru perubahan yang tidak menuju keada perbaikan dan pemulihaan itu di tangan masyarakat sipil. Pemimpinnya kan orang sipil. Berarti apa yang mereka lakukan. Kemerosotan itu justru ketika sipil memimpin selama hampir 10 tahun. Berarti apa yang mereka lakukan itu sudah pada bukan tahap membangun sudah membungkam politik oposisi. Nah ini tamu terhormat kita sudah datang. Astagfirullahaladzim. Untuk mempertanggungjawab. Kita kasih pasportnya dulu. bahwa tema hari ini itu adalah tema membangun politik dalam kurung membungkam politik oposisi. Dalam atau membungkam politik oposisi. Rutan Ruang Tanya Oh Ruang Tanya Di IAMC Yusuf Martak Channel Yusuf Martak Channel Yang juga di Keren banget ini Ini berapa channel ini yang live Channelnya live Ini kalau apa yang sudah kita sampaikan atau yang akan kita sampaikan saya rasa pemirsa ini sudah bisa meraba-raba tapi apa yang mau kita tanya dan apa yang akan menjadikan jawaban dari Bang Mardani ini yang menjadi tanda-tanda besar Jadi tadi sudah lengkap kalau tadi Bung Revli menyampaikan bahwa kita dalam beroposisi ini ada state ada ini dari sisi parlemennya sudah hadir hari ini Nah kita ingin mendapat satu pencerahan supaya masyarakat ini tidak bertanya-tanya atau mengambil kesimpulan masing-masing karena ketidaktahuan itu bisa menjadi bola liar kemana-mana kira-kira nantinya PKS ini ya kami tidak dalam kapasitas harus mendoktrin atau mengarahkan PKS harus disana disini tidak tapi kira-kira dalam menghadapi situasi ini kira-kira positioning apa yang akan diambil sama PKS nantinya menurut Bang Mardani bukan keputusan organisasi tapi kalau ada bocoran juga boleh otomatis kita soalnya kalau kita lihat biar tajam-tajamin Mardani sama Sekjen beda jawab ya siap dari awal saya menyuarakan oposisi kenapa? karena proposalnya amin beda dengan 02 beda dengan 03 kita tidak ada makan siang gratis kita tidak ada food estate kita adanya fokus di pendidikan sumber daya sumber manusia sama kontrak farming dan banyak lagi detailnya proposal kita beda nah kalau yang sehat ketika kita tidak menang berikan kesempatan kepada yang menang untuk memimpin dan kita mengontrol karena pandangan saya PKS itu kan partai nilai partai yang punya prinsip gak enak ngomong partai islam takut memberatkan islamnya gitu sehingga apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang kita kerjakan makanya sesuai di majelis surah saya menyampaikan ini juga bahkan kalau bahasa saya kalaupun kita takut kuat yang angkut digebuk katakan sama rezim saya lebih takut digebuk sama pemilih dan masyarakat karena gebukan masyarakat pemilih directly kalau rezim masih bisa kita lawan dengan good governance tata kelola civil society media yang terbuka kalau pemilih cerdas pilih PKS nah apalagi Jakarta menang kan betul PKS Bogor juga betul Bogor Depok Bekasi Jakarta itu daerah-daerah yang menjadi sebenarnya barometer tingkat kemajuan nasional milih PKS tapi karena memang kuat dan kuat kelas menengah kita tidak tumbuh berkembang situasi keagamaan kita lebih ke ritual tidak ke spiritual ketika dapat dapet guyuran bansos dapet apa namanya mobilisasi dan juga bentuk-bentuk dapet gentong babi macem-macem agak berubah gitu loh atau agak bahasa gini kita tuh sama PKS selalu tapi izinkan pada hari hari itu aja kita gak ikut PKS karena kita dapet sesuatu akhirnya terjadilah tapi buat saya tidak boleh dimarahi jangan pernah menganggap masyarakat itu salah jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh yang ada kita yang tidak mampu menjaga dan mendidik masyarakat jadi saya loud and clear oposisi luar biasa tapi pertanyaan lanjutannya kalau finally PKS kemudian memilih untuk bergabung dengan pemerintahan baik karena mengikatkan diri maupun diajak gimana mekanisme organisasi pasti akan ditempuh akan ada musyawarah dan di musyawarah saya tetap akan seperti saya kebetulan anggota Majelis Surau Majelis Surau yang kemarin juga sebenarnya kalau boleh saya petakan 70% lah oposisi Majelis Surau itu jumlahnya 99 99 70% oposisi 30% berpikir bukan sebenarnya gini koalisi dan oposisi nomor 2 di kami tapi gimana biar dakwah tumbuh dan berkembang di Indonesia ada yang menganggap dakwah tumbuh berkembang itu dengan oposisi jauh lebih efektif tapi ada yang bilang kita udah 10 tahun nih di oposisi dan suara kita gak nambah-nambah juga dan how long can you go berapa lama kita bisa tahan untuk segera bisa jadi mungkin tawar ini menarik jadi pandangan saya mereka yang pengen koalisi juga saya tidak bisa menyalahkan ada dalilnya tetapi saya lagi-lagi berpendapat oposisi jauh lebih baik lebih terhormat dan lebih tepat buat PKS karena sudah terbukti betul dalam kondisi oposisi dalam kondisi terjepit dalam kondisi terinjak-injak PKS terlalu betul tapi ini ada ada paradoks ya nanti mungkin Mas Biawi juga bisa tambahkan bahwa tadi ada kekhawatiran dari Bang Mardani ini PKS sudah 10 tahun oposisi kok tidak tumbuh secara baik partai politik ini 3 itu dianggap tidak terlalu baik lah dibandingkan PKB sama Nasdem yang tambah 10 kursi kan begitu untuk sementara ya masih ada sengketa saya dengar bahkan 7 yang saya dengar mustinya dapat 7 saya dengar ya tapi paling tidak hitungan sementara kan cuma tambah 3 dari 50 ke 53 dan ini memang menjadi tamparan karena kita kan berpikir kotel efek dari pencalonan Anies itu akan dinikmati lebih banyak oleh PKS karena wingnya sama mainstreaming politiknya sama tapi kalau tiba-tiba PKS saya juga heran tambah 3 saya ini pemilih PKS frankly speaking sudah 2 edisi terakhir tapi saya akan coret kalau PKS nanti bukan benar pemberitaan lebih baik kita terus terang hilangkan 1 suara minimah hilangkan 1 suara 1 suara 1 channel jadi saya berpikir kok PKS cuma 3 sementara yang lain 10 itu karena PKS masih menjadi partai yang punya nilai jadi party of value kalau dia masih punya nilai maka memang orang akan menghadang di sana sini saya kira ada kelompok orang yang mungkin PKS fobia yang tidak ingin PKS besar kalau PKS masuk dalam pemerintahan dan ibaratnya bersedia menjadi bagian dari partai parti partai itu kan karena parti kan dari pesta yang begitu juga hura-hura sambil kira-kira minum-minuman dan lain sebagainya maka mungkin PKS akan dianggap dibesarkan sedikit tapi akan dijatuhkan atau PAN tidak tidak menjadi partai yang lebih baik dibandingkan PKS kan walaupun dia sudah menjalani pragmatisme politik yang luar biasa ada orang mengatakan wah ini kan PAN kalau tidak pragmatisme begitu dia tidak lolos parliamentary threshold seperti P3 enggak juga menurut saya nah ini kan juga menarik kan jadi apa yang mau kita contoh PAN dengan pragmatismenya ternyata tidak lebih besar dari PKS lalu PKB dan Nasdem mencoba jalan yang berbeda jalan oposiesional kemarin itu tambah 10 kursi walaupun Golkar diam-diam tambah banyak kursi juga kemudian PDIP berkurang banyak kursinya 18 kursi juga saya berpikir kalau PKS tergoda masuk dalam pemerintahan PKS akan disuntik seperti ayam babon disuntik sementara mungkin wah agak besar sedikit tapi setelah itu akan dimatikan karena dia akan kehilangan apa elan perjuangan dia kan sebagai sebuah partai yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya semua partai kan jadinya akhirnya pragmatis hari ini kalau saya melihat dari sisi yang agak beda proses hari ini adalah proses menghukum yang lalu dan mencari formula baru ke depan dari situ ya asumsinya kalau tahun lalu the ruling party yang ada PDI maka pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman PDI belajar konsisten apa yang kau janjikan itu yang di delivery sehingga kalau itu ada kekurangan karena ada masalah di situ kalau hari ini ada partai yang menikmati kemenangan karena bersifat pragmatisme pragmatisme kan menjual janji juga begitu nanti dilihat dia gak ingin dia akan dihukum sama seperti yang sekarang dihukum dan kalau melihat PKS itu kemudian punya intension kecil tapi kemudian tetap menang bukankah itu yang memang politik nilai itu kan tidak lalu politik nilai itu dia akan berjalannya itu konstan tapi terus nanjak karena PKS mengambil posisi sebagai pelari maraton karena politik nilai akan di situ penggadran kecuali dia pas lari maraton dia melipir melipir gak bisa lari naik mobil dulu contohnya bukan itu kalau pelari maraton tiba-tiba dia pakai doping bisa menang tapi di matahari kalau saya melihatnya dari sisi yang berbeda dua sisi yang berbeda boleh-boleh kita 2024 opportunity yang boleh dikatakan tidak maksimal dilapet oleh PKS tapi 2019 ombak turbulence yang sebesar itu dapat dilalui lebih parah PKS sebelum 50 berapa kursinya? 50 kan sekarang 50 sebelum 50 40 40 ke 50 50 ke 53 dan dicurangi PKS oh pasti makanya nanti pada saya bayangkan jangan-jangan salah pada intinya yang didapat oleh PKS itu daging barang halalnya yang didapat oleh partai-partai lain mungkin ya tulang barang harapnya jadi opportunity yang dimanfaatkan tanpa harus menjadi opportunity itu yang dilakukan justru di 2019 itu terjadi turbulent besar-besaran yang istilahnya dampak daripada permasalahan yang internal dibawa keluar itu bisa dilewati tidak naik lagi 10 kursi sudah naik 10 kursi paling itu berapa kursi? 57 oh 57 tahun? 2009 oke karena pada waktu itu ada soal daging-daging itu ya turun jadi 57 40 50 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 jadi kalau partai Eval itu salah sedikit tidak boleh salah dan tidak diampuni ada 3 soal lagi yang menarik untuk diperhatikan insyaallah warga Indonesia akan menjadi warga yang cerdas insyaallah ya kan kan semuanya pada akhirnya makan siang gratis juga akan untuk mencerdaskan asal bergizi dan tidak dimulai 2029 mungkin yang akan dimakan zonk dan orang akan periksa makannya bergizi tapi sudah dikoreksi makannya tidak untuk semua penduduk katanya hanya untuk orang-orang tertentu nanti orang akan menilai ini bagian dari permainan kata-kata atau manipulasi atau oportunis kita gak tahu cuman bagian yang pertama adalah insyaallah Indonesia akan menjadi orang cerdas nah orang cerdas akan menilai orang cerdas kan berbasis pada politik value itu kecuali orang cerdas yang yang oportunis itu bagian pertama jadi trendnya orang-orang yang konsisten akan meningkat itu yang pertama terus bagian yang kedua ini kan bukan sekedar meningkatkan jumlah konstituen ya tapi adalah membangun trust trust dan fondasi yes karena trust itulah yang menjadi fondasi dari peradaban ya betul jadi saya mau bilang begini kalau kemudian ada partai yang bermain-main dan itu mendekonstruksi trust maka dia akan pasti dihukum dan apalagi kalau ditambah yang tadi peradaban trust yang dibangun dengan konsistensi dan politik nilai itu enggak akan membangun peradaban enggak akan mungkin ada peradaban Indonesia tanpa ada partai yang mempunyai basis value yang kuat dan ditanamkan jadi saya bilang ini sih intentions yang menarik sebenarnya boleh saja hari ini kita mengalami bukan kegemilangan yang luar biasa tapi saya mau kasih tahu kita belajar bagaimana Nabi Nuh ratusan tahun dan berapa pengikutnya betul iya gak sambil seratus orang bahkan anak istrinya sendiri gak mau ikut betul gitu jadi memang proses panjang memang mengambil jalan koalisi tidak mudah karena begitu mengambil jalan koalisi kita harus menempatkan di mana posisi kita apakah kita tetap akan mengkritisi impossible kan sudah ada di oposisi berarti kita akan ikut mengamini ini apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim yang benar-benar yang menurut rakyat hari ini adalah tidak menjalankan pemerintahan secara baik ini yang tadi bisa kehilangan value menurut saya yang susahnya kalau kita pakai politik uhudisme saya bilang uhudisme jadi di perang uhud itu pasukan pemana dilihatnya orang berebut gonima turun juga dia akhirnya berantakan barisan kan langsung diembat dari belakang saya khawatir PKS setelah sekian waktu tidak sabar tidak sabar dengan pampasan perangnya gonima tidak sabar dengan pertumbuhan yang sangat gradual padahal orang kalau misalnya ber kerja di wilayah idealisme memang gak banyak kan pelan-pelan dia kan gradual gitu nah sementara di depan kita tahu ada parti yang sedang berparti ada partai yang sedang berpesta kan begitu wah ini PKS bilang wah kita ini gak dapat apa-apa nanti 10 tahun sudah puasa masa 5 tahun mau puasa lagi makanya saya katakan dari 3 partai pendukung 01 ini kan 2 kan mu'alaf oposisi sebenarnya mu'alaf saya bilang Nasdem beroposisi sejak mendeklar anis tanggal 3 2 Oktober 3 Oktober 3 Oktober 2022 kalau dihitung sekarang ya 1,5 tahun aja dia beroposisi yang lebih kacau lagi PKB baru beroposisi per 2 September jadi tinggal baru 6 bulan aja beroposisi kalau demokrat demokrat lebih gelap mata lagi nah jadi mereka kan mu'alaf gak dong demokrat kan dari beroposisi tiba-tiba masuk demokrat beda lagi yang 9 tahun beroposisi saja tidak tahan seperti demokrat apalagi yang baru 1 tahun dan 6 bulan nah PKS ini ini pertahanan terakhir benteng terakhir oposisional kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanima tadi kan pampasan perang dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat ini maka selesailah partai-partai selalu saya lihat PKS itu belakangan ini selalu terakhir memutuskan mendukung ANIS deklarasi terakhir terakhir dengan mu'haimin terakhir terakhir ini insyaallah terakhir yang tidak salah kita ingin dapat lagi nih masukkan lagi atau mau bertanya saya kepada Bu Mardhan mengenai mengambil kesimpulan atau jalan nantinya apakah oposisi atau akan di koalisi ini sudah pasti sering dibahas di tingkatnya di Majel Suro ya Antum di Majel Suro ya Masya Allah apa yang usulan-usulan yang dari pihak-pihak yang menginginkan koalisi itu kira-kira apa alasannya kalau boleh tahu secara umum sih tetap kerangkanya kerangka dakwah ya PKS ini kan lagi bereksperimen dengan menjadi partai dakwah apa itu partai dakwah partai berbasis nilai partai yang ingin mewujudkan wama arsal naka ila rahmatan ila alami dan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam itu dia harus bahasa sederhana harus punya mandat sehingga dia bisa mendelivery program ya udah kita 10 tahun bersama Pak SBY berbahagialah kita dengan segala hal bisa memberi mandat 10 tahun di Jokowi juga buat kami bahagia karena kita bisa menjadi pengontrol karena satu-satu yang efektif yang sering disebut Pak Jokowi kan tinggal 8 persen aja gak setuju ya 8 persen itu PKS itu loh IKN kita menolak omnibus kita menolak omnibus kesehatan kita menolak hampir sebagian besar kita menjadi penolak gagasan besar undang-undang Minerba gak nolak Minerba itu tahun berapa ya tahun 2021 2020 perlu dicek kenapa itu tidak menolak nah itu saya tidak terlalu enggak nah tetapi ala kulihal memang dasar mereka yang koalisi atau oposisi tetap terangkannya dakwah jadi saya pribadi menilai mereka yang pengen koalisi punya dasar bahwa mereka menganggap bahwa Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain memang konsep kenegaraan kita kan sebenarnya tidak oposisi koalisi itu kalau parlementarian kita kan sistemnya sistem presidensial dimana yang menjadi oposisi itu adalah legislatif legislatif itu punya controlling function nah tetapi memang ketika itu masuk kepada top gun legislatif semuanya nurut lah gitu lah kalau bahasa mas Bambang Pacul Korea-Korea semua gitu karena tidak individual basis jadi kita ngambil posisionalnya tapi tidak individual karena ada juga mekanisme PAW sekali macam-macam ada ancaman PAW dan lain-lainnya nah ini pandangan saya tetap saya tetap husnuzon mereka yang mau koalisi ada dalilnya tapi saya pribadi tetap menegaskan justru kalau kita ingin berpegang kepada partai dakwah apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan harus selaras buat PKS di koalisi atau oposisi dua-duanya mulia kok di oposisi kita dapat pahala dan dapat kesempatan berdakwah di koalisi juga nah tetapi dalam posisi sekarang karena kita selama 10 tahun ini sudah membangun brand oposisi yang baik di Pilpres juga kita bersama Amin yang luar biasa dan suaranya naik 1 juta lebih loh PKS dari 11,5 sampai 12,5 juta besar itu bahwa angkanya dikonversi menjadi 5-3 pandangan saya ini ada detail-detail yang harus diperhatikan contohnya strategi perdapil strategi penokohan karena di Indonesia ini yang namanya partai kalau gak punya tokoh ya dia akan merayap tapi partai yang punya tokoh dia akan melompat kenapa tokoh inilah yang memudahkan kami pernah buat FGD Bang Refli Stad Yusuf sama Bang Bewe Mas Bewe partai itu ya tokohnya ketumnya kalau ketumnya representasi penokohan yang bagus maka dia akan banyak pendapat kreditnya dia akan dapat kredit tapi kalau ketumnya tidak menjadi tokoh yang gak stand out among the crowd di PKS kebetulan kita tuh punya sebenarnya bukannya aturan konsensus ketua umum partai kita tuh gak pernah dua periode mulai dari Ustaz Hidayat Nur Wahid pertama Nur Mahamudu Ismail Hidayat Nur Wahid kemudian ada Ustaz Lutfi kemudian ada Sohibul Iman ada Ustaz saya semua satu periode satu periode satu periode itu sesuai ADRT ADRT tidak membatasi oh tidak membatasi tetapi tradisi di kami itu hipatul sembiring setelah Ustaz Hidayat itu itu rata-rata satu periode dan sehingga di politik ini membangun ketokohan ini Bungu Refriarun udah berapa puluh tahun ini menjadi oposan dengan Yusuf Mas Bewe kalau lima tahun terus hilang peradai-peradaran ya dia start from zero lagi saya sedang usul waktu di 2000 kami majelis suruh sebelum kan saya 2020 saya juga anggota majelis suruh 2015-2020 di akhir 2019 saya bilang ini Sohibul Iman ini lagi posisi top newsmaker ketika ada pelukan kebangsaan sama Bang Surya Palo yang bagus saya bilang lanjutin aja Presiden periode kedua sehingga kita punya bagus dan Sohibul Iman punya banyak sekali nilai tambah yang kapasitasnya intelektualitasnya integritasnya wah luar biasa tapi ternyata Pak Iman juga udah dan udah berat udah yang lain Pak Iman juga gak mau itu loh oh itu ada kesadaran ya bukan karena kalah dalam pemilihan gak ada gak ada udah cukup bahkan Ustadz Sehu ketika kepilih itu nangis jangan saya jangan saya Ustadz saya tidak punya track record wah saya yang milih diantara 99 itu ya yang 99 itu milih ketua majelis syuro nah ketua majelis syuro nanti memilih nanti ditawarkan lagi ke MS ini usulan kita setuju setuju gitu ya 99 itu memilih ketua majelis syuro ketua majelis syuro lalu ketua majelis syuro milih presiden milih presiden jadi memang partai kader jadi memang bagi yang pertama begini di dalam sejarah politik Indonesia modern ternyata ada dua tren yang berkembang tren pertama ada yang ketua partai politiknya melakukan proses demokrasi dipilih tapi tidak ada demokratasiasi internal ini sejak reformasi sampai sekarang ketua partai itu terus ada yang mengalami proses itu saya tidak menilai menjelek atau tidaknya cuma saya lihat tren emang partai apa yang gak pernah ganti? ada dong banyak PDIP ya gitu ya gitu disebut dong ada tapi PDIP mending yang gak pernah ganti tapi kecil terus itu PBB kalau itu pernah ganti kalau itu partai owner makanya jangan bisa nilai dari itu cuman yang kedua proses regenerasi yang terus-menerus juga ada ya itu partai PKS bahkan mungkin jadi salah satunya kalau yang tadi itu cukup banyak tuh ada PKB ada PDI di macem-macem ya iya 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 demokrat juga kan di dinasinya terus nah itu tren yang yang bagian pertama yang cukup menarik nah bagian yang kedua adalah teman-teman yang partainya yang kemudian proses internalisasi demokratisasi di dalamnya itu jalannya satu apa-apa apa istilahnya itu monogami terus-terus dia gitu kan itu kemudian memang dari satu sisi dia mengalami penokohan tapi disitu juga ada kerentanan tidak terbangun sistem sekarang pertanyaan kalau sudah Mbak Mega tidak ada terus gimana tapi kemudian di PKS tidak ada hantaman internal yang luar biasa dia tidak kekurangan kader gitu loh dan setiap kadernya jadi ini pengkaderannya itu terjadi setuju nah sekarang bagaimana membangun kombinasi itu pengkaderan itu terjadi tapi penokohan juga bisa terjadi artinya perlu desain organisasi yang memungkinkan orang yang tadi sudah berubah itu tetap mempunyai posisi yang memungkinkan dia mengembangkan penokohannya itu itu kan yang mesti dicari karena itu jauh lebih bagus ketimbang begitu selesai ini terus menunggu kan pecah saya mau tambahkan Mas Bewe ya memang kalau kita lihat ya kan pathnya itu kan dua Anda mau tiru cara golkar PKS atau tiru partai lainnya yang mapan ya yang yang P3 ya kan nah kita tahu kita lihat misalnya partai parlementary threshold ini memang pemenang itu adalah partai yang kepemimpinannya individual basis PDIP misalnya yang menang kemudian demokrat yang menang tapi sebenarnya kita ada contoh juga golkar misalnya cuma bedanya golkar itu setiap dia pergantian ketua selalu ribut diantara pemegang sahamnya kan ada partai yang pemegang saham mayoritas bahkan tunggal ada partai yang yang pemegang sahamnya tidak mayoritas seperti PKS seperti golkar bedanya PKS selalu adem dalam hal pergantian kepemimpinannya tapi tadi tidak memunculkan toko yang mentereng sekali tapi golkar sebaliknya selalu ribut walaupun akhirnya yang menang pasti cukong orang yang punya kekuatan finansial dan memang awalnya memang sudah besar seperti misalnya JKM jadi ketua umum kemudian Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya tetapi blazing in disguise menurut saya jalan PKS itu tidak salah justru menurut saya kecalakaan partai-partai itu adalah menjadikan partai politik itu seperti perusahaan keluarga menurut saya partai seperti demokrat itu akhirnya tidak punya masa depan kok bisa? iya karena bayangan saya tidak mungkin kepemimpinan itu diserahkan ke orang lain kecuali AHY iya kan? AHY bayangkan usianya kelahiran tahun 78 berapa usianya berarti? 80 eh 40 46 7 tahun 46 46 tahun bayangkan kalau standarnya Prabowo dia masih bisa berkuasa selama 20 30 tahun lagi bayangkan nah karena itu saya membayangkan tidak akan ada tidak akan tercipta pemimpin yang bisa mengatasi atau mengalahkan AHY sudah di lock disitu kalau ada pasti akan tersingkir seperti halnya Megawati begitu ada Dimiya Tihartono ada Roy Bebe Janis ada siapa Eros Jarop semuanya tersingkir bagaimana dengan Kaisang? oke Kaisang kan PSI itu masih kecil kan partai Kaisang? Kaisang tidak bisa berhasil walaupun dia turun sekarang tapi kita nomor 1 karena PDIP kan partai lama dan ada ideologinya iya kan? dan sekarang sedang membangun jadi partai kader loh iya jadi dia ada ideologinya demokrat itu tidak ada ideologinya betul-betul tergantung performa SB begitu SB suruh dari kekuasaan tidak lagi punya pengaruh besar orang lari semua bayangkan dari partai nomor 1 menjadi partai nomor buncit di parlemen sekarang nomor buncit loh nah sementara PKS menjadi partai yang stabil dengan jenjang pergantian kepemimpinannya tetapi memang menurut marketing politik kalau tidak ada tokoh yang luar biasa yang marketable maka memang partai ini tidak bisa ngerek ngerek tinggi kecuali PKS berani mengambil resiko yaitu menawarkan jabatan presiden kepada Anies Masoedan misal ya kan? tapi pasti secara internal belum tentu diterima juga dan kemudian banyak catatan-catatan juga akhirnya setelah kalah biasanya kan kalah itu banyak catatan menurutnya gak ada catatan berarti bergeser bukan partai kader iya maksudnya kan Anies juga kader kader istimewa kader istimewa jadi problem beliau ini adalah ketika ketika pakai jenjang pengkaderan tidak ada toko yang moncer kan saya gak katakan toko-toko di Indonesia ada yang lapis atas ada lagi cara melihat partai yang menurut saya menarik di setiap partai ketika ada perbedaan sebagiannya keluar PDIP contohnya kan Golkar nasdem itu keluar dari Golkar Geribra juga Hanura juga jadi cukup banyak PKP juga PKP juga dari P3 karena PKP nya yang bergaya termasuk ya oke lah nanti saya lupa sementara PDI berkarya berkarya juga berbeda itu banyak banget cuman yang survive itu gak ada gak ada PKS alhamdulillah sudah satu cuman masih belum belum gak nih kalau melihat dari sisi yang lain jadi ada perbedaan pendapat yang diselesaikan dengan membuat partai baru dan kemudian sudah sukses gitu loh dan ini juga sesuatu saya mau ngatakan lagi menjadi oposisi di dalam partai itu juga menjadi sesuatu yang menarik tadi kan kita oposisi partai terhadap pemerintahan oposisi di partai itu juga menarik kalau yang tidak ini silahkan keluar dan bikin buktikan nah itu gak ada salahnya juga asal jangan terus ngantemin yang di dalam nah itu sudah dibuktikan dari partai Golkar dengan begitu banyak nah ini ini sesuatu yang menurut saya juga menarik oposisi di internal kalau bisa dikelola seperti cara PKS mengelola internal opposition yang itu dengan musyawarah dan macam itu keren karena yang dipertikan adalah pengelolaannya tapi kalau kemudian ada settlement dispute tidak harus dikelola kemudian menjadi ini tidak harus bermusuhan bahkan itu menjadi sparing partner gitu kan itu juga keren itu menurut saya jadi Pak Kedudu di 2019 saya mencoba berdiskusi sama salah satu petinggi otomajelis suruh di PKS lah istilahnya saya memberikan masukan apa gak sayang apa gak bisa rukun dirangkul lagi ini kan kader-kader penting di mata saya saya sebutin satu-satu yang ada di Parm ada di PRD pusat di PRD yang mundur lah saat itu ternyata jawaban yang seperti itu banyak di PKS serius banyak bukan dia aja saya bilang sudah kalah gitu berarti saya punya keyakinan memang ini tidak akan perlu dikhawatirkan nah makanya PKS saat ini itu adalah satu-satunya partai di mata saya yang memang benar-benar melakukan kaderisasi yang jelas jadi tidak perlu tergantung dengan kader-kader yang istilahnya karena dia sudah menjabat satu periode dua periode dengan sepak terjang perpolitikan yang pasti organisasi itu akan dibawa kepada kepentingan pribadi ada yang dilupakan dalam kepemimpinan ada fikih kepemimpinan jabatan itu yang saya dengar dari teman-teman PKS dia tidak minta tapi kalau diserahkan dia akan jalankan tapi dia tidak mencari dan meminta jabatan nah fikih itu bos yang belum menjadi peradaban dalam konteks kepemimpinan kita jadi kita meminta minta jabatan nah ada satu nih saya ingin tanya Pak Mardani nih Pak Mardani nih apa benar saya dengar-dengar di bulan Januari atau Desember apakah itu hasil polling atau apa ya saya enggak tahu katanya para PKS itu nomor 3 sudah di bawah survei internal iya survei internal nomor 3 dibawah PDM atau Golkar bisa melejit ke mundur seperti gitu benar benarnya begini ketika itu belum disahkan DCT daftar calon tetap jadi kalau bahasa sederhananya itu kalau pemilunya tertutup maka PKS bisa nomor 3 karena basisnya basis brand partainya di Indonesia dengan proporsional yang terbuka nanti kalau kita zoom kecuali PDIP semua partai rata-rata calegnya lebih tinggi nilai suaranya ketimbang partainya PDIP 2024 saya gak tahu nih tapi kalau dari awal itu konsisten brand PDIP itu di atas brand partai kalau yang sekarang saya gak tahu karena ada satu brand personal kalau di PDIP brand partai di atas personal yang lain personal di atas partai oke kebalian nah PKS sama juga brand personal di atas brand partai belakangan ini karena sudah terbuka berapa kali gitu nah sehingga maksud saya memang dengan proporsion jadi suara itu datangnya itu tidak melulu dari ideologi satu partai tapi ada pertimbangan pragmatisme ada juga pemilih psikologis dan sosiologis nah sehingga segala hal itu ketika di mix jadilah proporsi yang seperti sekarang seperti yang sekarang contoh misalnya gini PDIP itu tetap menang tapi turunnya jauh 18 kursi dari 22% ke 16%an kita ambil 17-5% turun itu tinggi sekali nah kenapa karena brand pemilihnya memang tempat lain menguat Gorkar naik Gerindra naik Nasdem naik PKB naik beberapa suara mereka kami juga ngambil suara PDIP satu itu di di Malang Mas Gamal Bin Said dapet 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 nanti kita nih ada 8 anak muda dan di dalamnya itu ada 2 perempuan PKS nih dari 53 yang di bawah 40 nya banyak sekarang nih ada Gamal ada Ismail ada siapa gitu Khalid Khalid Idrus juga di bawah 40 jadi banyak sekali dan kita bersyukur PKS punya anak-anak muda jadi kayak saya nih di PKS udah ngerasa tua kita nih karena yang lebih pandai lebih good looking lebih itu banyak sekali yang muncul sekarang saya lebih enak sekarang sini sini yaudah sayangnya pekerjaan yang lain bikin sekolah tapi ada bahayanya juga kalau tidak mereka nih gini kan bahayanya adalah ketika ada anak muda pintar populer tapi tidak dibungkus oleh ideologi yang kuat itu bahaya sekarang kita ini gini orang bisa jadi tokoh instan betul tanpa perlu ano itu tokoh atau youtuber saya menurut iya tapi anak-anak itu memang dibentuknya dari media sosial jadi mereka dikenal itu karena mereka bergaul dengan media sosial nah nama-nama yang disebutkan beliau ini tadi adalah nama-nama yang memang bergaul di media sosial sebelumnya karena itu dia punya basis anak-anak muda yang kenal dia sudah punya konstituen ya sudah punya konstituen nah kita ini orang-orang katrok sebenarnya jadi kalau kita masih bisa bikin A dan bikin B ya kita sebenarnya masih lumayan tapi mereka ini mudah sekali karena konstituen mereka itu itu adalah konstituen anak muda seperti mereka 40 tahun ke bawah nah bahayanya adalah ketika kita melihat anak muda sekarang ini kadang-kadang jauh dari apa ya anu kelemahan kita ini kan biasanya anak-anak muda ini pengen karena dia jalan cepat populer cepat kaya itu lebih mudah shortcut jadi mereka itu teoretically tidak memerlukan kerja keras untuk populer untuk kaya dan untuk mendapatkan kursi itu yang jadi masalah tapi kalau dilihat dari fondasinya ya kalau di PKS semuanya kader artinya dia sudah tertarbia sejak dulu insya Allah bagus sudah bagus artinya tarbianya bagus tapi sosial medianya juga bagus akhirnya populer bagus ini yang saya mau bilang jadi ada anak muda mungkin bisa kita telit ya anak muda yang tampil dari anggota dewan itu memang karena di kader tapi ada juga yang memang bagian dari dinasti kalau Kompas nih 115 yang muda 87 nya tuh sebenarnya terkait dengan politik dinasti kalau enggak anak menantu keponakan dari tokoh-tokoh yang jadi dari itu ada kabar baik dan berita jeleknya kabar baiknya adalah ada anak-anak muda yang memang di kader dan bisa menjadi sesuatu kabar jeleknya kabar jeleknya ada begitu banyak anak muda lebih banyak salah satunya itu lebih banyak saya melihat kalau fenomen PKS tidak terlalu mengkhawatirkan karena gini anak muda ikut PKS kan berarti dia pilih jalan terjal tapi kan ada partai-partai yang sangat pragmatis misalnya PAN kita boleh loh ngomong partai PAN partai apa karena mereka kan entitas publik kan publik entity jadi seperti PAN yang akhirnya dijalankan dengan cara yang sangat pragmatis pertama dia cari ketua umum yang kira-kira bisa dapat duit ya kan dari untuk I don't know exactly gak tahu gimana caranya tapi intinya untuk fundraising makanya selalu dekat dengan pemerintahan yang kedua dia cari orang-orang yang gak kader pokoknya orang-orang dikenal aja yang dikenal yang dikenal di publik artis dan lain sebagainya dimasukkan disitu tapi orang yang tidak dikenal bukan berarti tidak bisa jadi kader yang baik kenapa? orang yang tidak dikenal bukan berarti tidak bisa jadi kader yang balik kalau kemudian ada kesadaran dari partai itu untuk orang-orang ini dikandar setelah itu biasanya maksud saya mereka itu shortcard-nya begitu tapi nanti kelihatan yang Bang Reply bilang orang-orang ini baru gabung setahun terakhir biasanya itu ke dia kalau yang proses orang tidak dikenal bagus gabungnya itu jauh-jauh hari dia mau membangun proses gitu nah itu yang mau berproses tapi nanti ada ujiannya kita akan melihat nanti dalam 5 tahun terakhir ini orang ini betul-betul bisa menjaga integritasnya atau dia harus masuk rutan seperti yang sekarang ini itu bisa kelihatan itu nanti jadi nanti kita akan keluar 5 tahun yang datang orang ini ketika bisa menjadi anggota dewan apakah dia amanah dan menggunakan kompetensinya kalau saya agak skeptis gini Mas Mambang biasanya kalau orang masuk ke sebuah partai karena dia karena ada panggilan ideologis maka dia jauh lebih punya konsistensi tapi kan orang melihat partai itu cuma vehicle aja karena saya ingin jadi anggota DPR jadi anggota DPR itu enak pendapatannya besar kemudian prevalusinya luar biasa ya kan nah maka kemudian saya menginginkan itu at all cost saya bayarin itu mau keluar 5 miliar 6 miliar 7 miliar dan lain sebagainya nah fenomena itu kan banyak di anak-anak muda jadi ampun-ampun orang-orang yang mau bekerja dengan idealisme itu ketika dia harus head to head dengan mereka misalnya nah saya membayangkan ya kalau misalnya mereka sudah terpilih dengan cara yang begitu kira-kira bisa gak ya agak susah yakin gak dengan idealisme misalnya ini seperti partai ini PSI ini akan menjadi menarik kalau kita mungkin meletakkan tantangan masa depan siapapun dia terutama kalangan oposisi karena kalau dia tidak bisa memetakan tantangan masa depan itu akan rumit misalnya geopolitik internasional itu kayak apa sih ke depan perang udah udah di dua daerah nih apa namanya ukurannya Rusia terus udah gitu juga Israel dengan Gaza ini tinggal di laut cila selatan perang aja Indonesia ketarik semua tuh nah bagaimana menghadapi itu maksud saya ada tantangan-tantangan yang dahsyat yang luar biasa digitalisasi ekonomi digitalisasi informasi itu berkembang luar biasa itu apa yang mesti kita hadapin sekarang kalau Elon Musk masuk ke sini kira-kira dia nyedotnya itu betul-betul mau membagi kita supaya menjadi negara yang secara digital dan teknologi oke atau jangan-jangan Indonesia jadi pasarnya dia juga jadi tantangan-tantangan itu yang jadi siapapun kita terutama kalangan oposisi harus mempunyai strategik polisi internasional yang kuat yang kita khawatirkan itu adalah kalau ideologi itu tidak tertanam ideologi anti korupsi misalnya ideologi oposisi adalah saya pernah dikasih tahu oleh-oleh elit politik mengenai ini mengenai strategi mereka untuk menguasai Indonesia misalnya jadi Indonesia ini dibilang battlefield akan menjadi perang baik software maupun hard war dan software sudah terjadi maka strategi yang paling mereka lakukan adalah membeli elit jadi di semua republik Indonesia ini mereka akan petakan elitnya siapa jadi kalau Anda mau pergi ke Sulawesi misalnya Sulawesi Tenggara dia akan petakan elitnya elitnya itulah yang dibeli maka semua Indonesia jadi modelnya dia tidak lagi dia tidak lagi main gelontor begitu saja dia lihat kuncinya siapa nah ketika dia mau masuk Jakarta dia akan tahu ini urusan apa komisi mana mana yang harus dikuasai tapi tidak semua anggota komisi pimpinan komisinya saja cukup misalnya yang terkait dengan energi misalnya nah yang begitu-begitu orang-orang muda ini mau kuat menjadi oposisional jadi begitu ada uang yang tidak jelas dia teriak gitu nah tapi kan partainya juga harus mendukung tapi kalau partainya tidak mendukung dia kebanting itu anak itu nah itu sebabnya dalam konteks oposisi informasi seperti ini menjadi penting jadi oposisi juga harus tahu kira-kira orang yang mau disasar di kelompok kuasaan itu siapa dan kita harus menjadi oposisi orang-orang itu kalau bisa mengontrol berapa kali ini karena saya punya banyak temen juga di Gerindra di Golkar gitu loh suka nanya siapa sih sosok yang akan jadi menteri keuangan di Pak Prabowo Bu Suri Mulyani dengan segala halnya itu tetap prudent tetap menjaga balance antara berbagai hal itu sehingga kapal kita itu tidak berguncang dengan banyak hambatan macem-macemnya tapi kalau dapat infonya Pak Prabowo ini kan kalau Jokowi dulu disebut maverick no more dulu awal-awal jadi cowboy tapi ya saya sih ya Mas siapa Muhammad Ihsan itu bilang semua presiden dua tahun pertama itu jadi cowboy lah can change the world abis itu jadi presiden yang oh ternyata inflasi begini ternyata beban hutangnya begini jadi manusia normal tidak seindah yang di pihak tidak seindah ketika kampanye ternyata banyak masalah gitu loh nah saya agak khawatir kalau Pak Prabowo memilih yang ngikutin maunya untuk jumping gitu loh karena sekali kita jumping misal gini sudah mulai ada wacana nomor ini maksimal maksimal kan 3% nih sekarang nih mampus dimulai selalu dijaga 1, 2 paling tinggi ke waktu kemarin itu 28 nih nanti waktu mau 28 selalu dibawah 3 lah ya dibawah 3 waktu pandemi memang di loss itu ada yang 5 ada yang 6 tapi dengan perpu itu pun tetap masih kejaga lah ya nanti kalau ternyata nanti nih bleedingnya nih bleeding anggaran IKN nih kalau Pak Prabowo ngelanjutin dengan speed yang sekarang itu 100-200 triliun per tahun nih tetap harus keluar untuk dikelantarkan ke IKN IKN karena ini kan proyeknya Pak Jokowi ya proyeknya Prabowo juga Prabowo mengatakan akan melanjutkan karena tanahnya disitu saya gak tau yang begitu monggo nah yang kedua beliau tau tapi tidak mengatakannya beliau tau dan mengatakannya yang kedua tentu makan siang gratis kalau angkanya 80 juta dengan perbulan 20 hari sekali makan 15 ribu maka itu 400-an triliun wah itu udah dua aja tuh 200 sama 400 belum Pak Prabowo sempat janji ingin menaikkan gaji guru 2 juta gitu loh belum program-program yang lain nah itu saat yang sama Pak Prabowo mengusuhkan sebuah katanya terobosan badan penghasilan negara di ujian pajaknya dipisahkan biar rasio pajak kita yang mentok di 10 bisa naik ke 12 atau 14 ini di Indonesia tuh semua niat baik ternyata ketika dilaksanakan semuanya tuh berantakan karena tidak ada etika yang dicontohkan sistem dan etika gak kebangun sistemnya ada tapi tanpa etika sistem tuh selalu diakalin selalu ada loophole-nya ada lubangnya nah di titik inilah saya menilai betul-betul line up kabinetnya kalau Pak Prabowo apalagi sekarang ini ada sebuah gagasan semuanya put all the party in one basket gitu kan gak ada lagi oposisi saya agak khawatir dua nih satu berarti tekanan kepada Pak Prabowo akan berat karena banyak sekali yang meminta sebutnya paling enak lean lean kabinet atau lean government dia dia akan diisi oleh banyak profesional yang baik di partai juga banyak orang baik tetapi ketika di partai orang baik ini suka keganggu sama permintaan-permintaan yang kadang-kadang tidak rasional tapi itu diperlukan biar partai itu hidup tumbuh dan berkembang kecuali kita diperlukan biar partai itu hidup tumbuh dan berkembang jadi di perusahaan APBN itu ya contohnya PKS nih PKS kita tuh kan di appeal is in the detail gampang kita kalau bikin acara selalu di hotel bumiwiata depok gitu loh sekelas DPP gitu loh bumiwiata depok gitu loh kalau orang-orang yang deket sama ini kan di Carlton PKS yang belas ini dulu nah kita di bumiwiata bumiwiata ya low cost tapi tidak tapi buat kami ini yang kami nyaman gitu loh sehingga kita gak ada beban politik gak ada yang berat-berat gitu loh banyak acara kita di DPP aja gitu loh nah makanya lihat partai lihat apa yang bikin acara gede ah ini tanya dari mana uangnya gitu sederhana kok sederhana nah sama how can you govern your country if you cannot govern your party gimana bisa ngurus negara kalau ngurus partainya makanya PKS selalu low cost nah ada yang suka nah itu yang hati-hati tuh kalau ada yang pengen wah-wah kegiatan wah gak ada makan siang gratis kok kecuali sebagai partai kita bisa membangun kolaborasi nih dengan kelompok kelas menengah artinya akan selalu mendapat funding dari kelas menengah karena partai ini menjadi corongnya partai menengah untuk memujudkan Indonesia yang adil makmur sejahtera gitu dulu PKS mampu itu yang namanya people fundraising tapi sekarang gak mampu lagi kenapa karena ada kejadian-kejadian dimana orang tidak melihat PKS sebagai partai keadilan tapi partai kesejahteraan ya kan ya termasuk yang akhirnya pindah-pindah gitu pindah-pindah bikin partai baru kan ini kelompok kesejahteraan ini kan sehingga orang kemudian ngapain saya kalau sekarang sih 10 tahun terakhir ini PKS konsisten insya Allah oke insya Allah jadi sudah terjawab semua belum nanti kalau seandainya bergabung gimana the last kan dia kan baru one side ya dari sisi beliau tapi kan good newsnya adalah beliau mengatakan 70% dari Dewan Suro menginginkan posisi dan Dewan Suro itu adalah pemutus akhir kan untuk bergabung majelis Suro itu adalah proses panggilan keputusan tertinggi walaupun sebenarnya agak aneh di Indonesia ini kalau kita pakai teori kan kita sistem pemerintahan presiden sil kalau ada orang dari partai politik yang dijadikan menteri itu kan sebenarnya individual basis harusnya nothing to do dengan partai politiknya jadi dia karena profesionalisme dia karena dibutuhkan untuk membantu pemerintahan tapi kan kita tidak itu adalah cara pemerintah untuk mengikat partai iya kan jadi jabatan menteri itu iya jadi cara untuk mengikat partai karena cara untuk mengikat partai dia selalu cari key person untuk partai tersebut makanya makanya tidak heran yang akan direkrut adalah ketua-ketua ketua-ketua padahal ketum-ketumnya itu kan orang yang paling sibuk gak mungkin dia 100% untuk bekerja sebagai menteri karena dia dimandatkan oleh organisasinya untuk memenangkan pemilu maka kemudian terjadi from the beginning saja kita sudah governance sudah gak jalan dan itu secara tidak sadar menghancurkan partai iya tanpa disadar ditunjuk sebagai ketua tapi tidak jadi tidak ada waktu untuk kontemplasi untuk ideologisasi untuk internalisasi untuk kaderisasi makanya semuanya ngambil jalan dan akhirnya apa fenomenanya ada partai begini kalau disini gak sebut nama ada partai yang sangat-sangat pragmatis shortcut yaitu dia cukup cari ketua umum yang kira-kira bisa cari duit banyak-banyak di endorse oleh elit sekitarnya yang kebetulan terpilih kembali karena duitnya juga sudah banyak dan pada musim pemilu cukup cari orang-orang terkenal agar lolos parliamentary threshold kan menurut saya kalau sebuah kepemimpinan gagal dia misalnya gini lah misalnya harusnya AHY misalnya harusnya harusnya kan diberhentikan dia kan dia harus bertanggung jawabkan how come demokrat bukannya naik tapi turun menjadi partai paling kecil di parlemen diberhentikan setelah gagal ini ya iya dong kalau kita mau ada reward tapi kan dia berhasil berhasil gimana dia naik dia naik oh dianya tapi partainya menjadi partai yang terkecil kan begitu jadi ini kan menunjukkan bahwa dia gagal bahkan menurut saya dua kali sudah gagalnya dibandingkan misalnya 2009 2014 2014 agak turun banyak tetapi saya kira 2019 dia lebih kecil ya dibandingkan 2014 2024 turun lagi nah how come misalnya ada partai-partai seperti itu terbukti bahwa pragmatisme tidak membantu dia tapi tetap dipertahankan akhirnya ya tadi ujung-ujungnya di pemilu 2024 orang-orang potensial dia berhentikan orang pragmatis dia pertahankan yang penting uang sebanyak-banyaknya political party fundraising-nya dijalankan karena itulah gunanya untuk memberi suar genteng babi itu sip YM channel sekarang kita minta closing statement dari Mas Bambang Ujayan dari semua perbincangan dari semua perbincangan tadi sebenarnya kehebatan Indonesia ini tergantung dari kehebatan partai kehebatan partai itu tergantung dari value yang ingin dibangun oleh partai dan dari situ kemudian partai kader mengembangun integritas itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagian pertama itu bagian yang kedua dalam mengaktualisasikan partai maka menjadi oposisi itu juga terhormat dan bisa dimuliakan karena oposisi itu bukan musuh tapi dia menjadi alternatif yang memproduksi berbagai gagasan yang maka bisa menyempurnakan sehingga kemudian yang diperlukan adalah mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu dan yang ketiga sebenarnya ada tantangan masa depan yang bisa tetap dimainkan oleh partai yang mau beroposisi yang justru bisa meningkatkan jumlah konstituennya dan juga kehormatan dan kemuliaan seperti PDI atau PKS siapapun partai itu tapi kalau PDI begitu begitu koalisi PDI semuanya berantakan PDI itu kan sebenarnya sekarang sedang menuju kepada partai kader pendidikan kadernya luar biasa nah kalau kemudian dia salah memilih konstituennya membaca bahwa ini sesuatu yang tidak pantas lagi untuk dipercaya habisnya terima kasih Mas BW jadi kalau saya ya yang namanya partai politik itu harus kembali kepada niat awal mendirikan atau bergabung dengan partai politik itu agar kemudian partai politik ini menjadi jalan yang noble jalan yang terhormat kita melihat bahwa partai politik tidak menjadi jalan yang mulia sehingga orang tidak mau bergabung dengan partai politik kalaupun mau bergabung dengan partai politik itu pragmatis banget bercita-cita ingin mendapatkan jabatan-jabatan publiknya karena memang diajarkannya begitu kalau Anda mau mendapatkan cepat jabatan publik di dalam sisi apapun maka Anda harus bergabung dengan partai politik karena itu anak-anak muda yang mau bergabung dengan partai politik itu dari awal sudah di apa ya sudah dirayu dengan pragmatisme itu shortcut nah saya tidak tahu apakah partai seperti PKS mampu meneguhkan kembali arahnya bahwa ini adalah partai dakwa ini adalah partai perjuangan bukan partai yang mencari penghidupan orang-orang yang kemudian merasakan bahwa jadi aktivis partai itu enak agar konsisten sesuai jalan menuju perubahan jangan dianggap begitu itu gagal terus tidak jadi menuju perubahan seperti Nasdaq sama PKB jangan sampai kontrak farming berubah menjadi for estate banyak hal yang ingin kita share tapi menurut saya nanti ada banyak kesempatan lain insya Allah di lain kesempatan sekarang Bung Mardani Alisera saya minta keurusan statement yang paling menarik jangan lelah terus berjuang tapi juga harus cerdas jadilah oposisi tapi pastikan 2029 menang pemilu dan ada yang jadi presiden Republik Indonesia karena pandangan saya posisi Pak Jokowi itu sekarang itu very super power mengalahkan partai-partai yang lain bayangkan kalau kita punya presiden yang cerdas yang berintegritas yang baik maka Indonesia akan betul-betul lebih dekat menjadi negeri yang baldatun jadi kerdasan lebih diutamakan daripada yang super power apalagi keculasan apalagi keculasan kecurangan dan pembohongan itu harus dilawan terima kasih Bung Refli Bung Marlani Alisera Mas Biwi dan seluruh pemirsa insya Allah kita bisa bertemu lagi jam 16 insya Allah kita akan membahas dan akan ikut mengawal jalur perubahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh keren cerdas Terima kasih